Oke Bang, kedatangan hari ini. Selamat siang, kedatangan hari ini. Saya dan rakan saya, Saudara Nova, kami dari kantor hukum DRS Bandung, mengantarkan pelayan kami, korban, Saudari Sintia Harnum Mahesa, untuk melakukan peraporan-aporan polisi dengan dugaan tindak pidana pasal 351 KWP yang kita sangkakan terhadap Saudara Grip2MF dengan pacarnya yang bernama Saudari V. Laporannya apa? Untuk laporannya sendiri, kita sudah buat laporan ya, pasal 351 KWP, ini penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Grip2MF kepada klien kami. Bentuk penganiayaannya bisa ditambahkan? Bentuk penganiayaannya kita tidak bisa ramaih karena mau visum juga, jadi chronologisnya itu, setelah si Saudari V ini menghubungi Saudara Grip2MF, adanya cek cok karena si Saudara Grip2MF itu sedang berada, sedang bersama dengan klien kami, gitu kan. Akhirnya tidak terima nih, si Saudari V itu terus bilang, eh kamu mending bunuh diri aja, gitu. Udah gitu dikuatkan juga oleh keterangan si Brip2MF dengan nada marah kepada klien kami, yaudah kamu mau aku bunuh atau mau bunuh diri, gitu. Nah, karena dia ketakutan, klien kami ketakutan, dia masuk ke kamar mandi, karena udah jam check out hotel juga, di Hotel Hemangin Istiabudi, Bandung, dia niat berksi-berksi untuk sikat gigi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat dia mukum-mukumur dengan memegang gelas kaca untuk kumum-mukumur, karena si Saudara Grip2MF ini tidak direspon oleh klien kami, dia datang dan mencoba memukul. Nah, karena memukul itu kenampasan dari, dia kan lagi pegang gelas nih, terkempas ke kepalanya, sehingga si gelasnya itu pecah, si klien kami ini kesakitan di bagian kepalanya, dan tangannya sobek, sekarang udah dijahit dengan tujuh jahitan, gitu. Akhirnya dari situ, klien kami menghubungilah ibunya dari Saudara Grip2MF ini, menghubungi ke mamahnya itu kan, dari itu di video call, dan menjelaskan, Bu, Ma, ini kelakuan anak ibu. Nah, si Saudara Grip2MF ini nggak terima, tidak terima malah, check out makin terjadi, makin apa, makin panas, mulailah dia ditampak, klien kami ini ditampak oleh Saudara Grip2MF, terus dicekik. Nah, setelah dicekik, klien kami melakukan perawanan dengan menampak balik, dan masuk ke WC lagi, untuk menghubungi teman-temannya, untuk menghubungi teman-temannya, Saudari Ulan, Saudara Bambang, dengan Saudari Sindi. Kurang lebih pukul 1 siang, 1 sampai sekitar sampai setengah 2 siang, teman-temannya datang, untuk menjemput, untuk menjemput, sebelum dibawa ke Rumah Sakit Advent, apa namanya, pihak dari pihak hotel, resepsionis, front office dengan security, membantu membersihkan luka, luka, apa, luka dari gelas kaca itu, oleh air hangat, gitu. Berarti dana-dana yang di kamar beliau, yang lama itu berarti dari tangannya di luka? Betul, betul. Dari tangan akibat, apa namanya, pecahan kaca itu. Berarti generasi yang membawa si, S, S, ya. Melakukan upaya bunuh diri itu, oh tidak betul, tidak, tidak, tidak betul sama sekali. Itu hops, jas hops, gitu. Jadi, ini kan, kronologisnya agak berbeda, dengan yang rame di Medsos, dan dari keterangan Propam juga. Ini kan yang disebutkan, yang rame itu kan, sempat cekco, kemudian, korban ini, hendak melakukan bunuh diri, dengan memencakan gelas, dan menyajat tangan dengan kaca itu. Oh, itu tidak. Tidak betul sama sekali. Jadi, ada perkataan, melalui video call, kepada klien kami ini, dari saudari V, yang merupakan pacar barunya, saudari, saudara Bruto MF. Awalnya itu. Karena tahu, klien kami sedang bersama Bruto MF, dikuatkan juga, mungkin dalam keadaan bangun tidur, dan setengah, kan malamnya itu, minum-minum ya, mereka itu kan, Bruto MF itu, di, apa, yang sadar, tidak sadar, atau ngomong seperti itu, dia ngomong, mau aku bunuh, atau kamu mau bunuh diri. Dia ketakutan, kan, sampai akhirnya, dia datang ke, apa namanya, ke, toilet, gitu. Bang, satu lagi, yang memicu, kondisi di sana semakin panas itu, apa, bang, apa karena hanya ucapan dari F yang, mending kamu bunuh diri, atau ada hal lain yang memicu, kondisi semakin panas. Sebetulnya semakin panasnya itu, mungkin dua, yang pertama itu, dari saudari V, yang kedua, itu pada saat, kalian kami, menghubungi ibu, saudara Bruto MF, menghubungi, mengadu, mah, bu, ini kelakuan anak ibu loh kayak gini, ya gak terima, maksudnya mau lihat, apa, mati, ibu saya mati, ibu saya sakit, gitu, marah, nah setelah terjadi itu, setelah menghubungi, lewat video call itu, ke ibunya, terjadilah pencekikan, dan penamparan itu. Kalau itu, yang video kualifikasi dari ibu, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!